Oke, presentasinya muncul Bu, cuman belum di record gitu aja Oke, terima kasih, saya ulangi lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, saya akan mengulangi lagi dari awal Karena tadi belum ke record ya Ini presentasinya sudah, saya rasa akan mulai dari awal Oke, jadi seperti yang sudah saya sampaikan Minggu lalu kita sudah belajar Metode penyelesaian untuk masalah modal transportasi Untuk masalah nilai awal ya Dan ada tiga metode, metode Northwest Corner Metode nilai minimum atau infeksi Dan metode Focal Approximation atau metode FAM Nah, di minggu ini kita akan melanjutkan Untuk mengoptimalkan tiga metode tersebut yang sudah kita cari Yaitu salah satu metodenya adalah metode Stepping Stone Sebenarnya ada lagi metode Domi Ya, metode modifikasi lagi Namun mungkin akan kita bahas setelah UTS Di minggu ini kita akan belajar menyelesaikan dengan metode Stepping Stone Seperti yang sudah saya sampaikan Seperti definisinya Definisi dari Stepping Stone Berarti kita akan meloncati batu Tadi saya sudah menggambarkan dalam bentuk kisah si kancil gitu ya Yang mengelabui buaya Si kancil yang ingin menyebrang sungai Tentu saja kaki kacil yang pendek tidak bisa menjangkau sungai dengan satu kali lompatan Sehingga dia butuh batu-batu untuk dia lompati Nah, oleh karena itu di kisahnya si kancil mengelabui buaya Untuk, ayo buaya kalian membentuk barisan Nanti akan saya hitung Padahal si kancil itu akan melompati sungai tersebut Dengan memanfaatkan badan-badan buaya Nah, kira-kira metode Stepping Stone itu juga demikian Jadi, dia akan mencari nilai optimal Dengan jarak melompati sel-sel yang sudah terisi Dia tidak boleh melewati sel yang kosong Yang belum ada isinya Oke, seperti itu kira-kira Nah, langkahnya bagaimana? Langkah pertama, kita harus bisa dulu Mencari Tabel awalnya Kita minggu lalu sudah belajar Bu, apakah ada Apakah ditentukan tabel awalnya harus bagaimana? Tidak Kita bebas menggunakan Boleh menggunakan Northwest Corner Boleh menggunakan metode infeksi Bisa juga menggunakan Farm Tapi biasanya sering digunakan itu Northwest Corner Karena dia yang lebih mudah Untuk diselesaikan Dan juga lebih cepat Nah, setelah kita mencari Tabel awalnya Misalkan dengan menggunakan Northwest Corner Nah, lalu kita pilih Kita cari Sel-sel yang masih kosong Untuk kita analisis Kita evaluasi Sepertinya langsung saja ke contoh soal Nah, contoh soalnya seperti ini Kita mengambil studi kasus Misalkan di Pesemen Gresik gitu ya Suatu perusahaan Semen mempunyai tiga pabrik Di tiga tempat yang berbeda Yaitu pabrik Gresik Pabrik Tuban Dan pabrik Rembang Dengan kapasitas masing-masing Pabrik Gresik dapat menghasilkan 90 ton semen per bulan Pabrik Tuban dapat menghasilkan 60 ton semen per bulan Dan pabrik Rembang dapat menghasilkan 50 ton semen per bulan Oke Nah, lalu produk semen yang dihasilkan itu Akan dikirimkan ketika Ke lokasi penjualan Misalkan saya sebut Gudang A Gudang B Dan gudang C Dengan permintakan 110 ton Cukupnya Untuk mengisi gitu ya Dan gudang C adalah 40 ton Dengan ongkos-angkotnya Tadi saya sampaikan Satuannya adalah Rp Peribuan per ton semen Ya Rp-nya berapa Tergantung Dengan pengirimannya Dari mana Ke gudang mana Dia akan Memiliki Okses-angkot yang berbeda Jadi seperti saya sampaikan Misalkan kita Pembeli Kita pengiriman dari Gresik ke Jakarta Gitu ya Pasti akan lebih murah Daripada dari Gresik ke Aceh Nah Yang ada di tengah ini Adalah Biayanya Jadi yang tidak saya Pulih adalah biaya Jadi biaya pengiriman Dari pabrik Gresik ke gudang A Sebanyak Rp20.000 Murah banget ya Kalau dipikir ya Terus kemudian Dari Biaya pengiriman Dari pabrik Gresik ke gudang B Itu adalah Rp5.000 Satuannya ribu gitu Misalkan per ton semen Dan seterusnya Sedangkan kapasitas Pabriknya Tadi yang sudah saya tuliskan Kita ambil dari sini ya Pabrik Gresik Dia Kapasitasnya adalah Rp90.000 Jadi ini supplynya ya Rp90.000 Pabrik tuban Adalah Rp60.000 Dan pabrik rembang Adalah Rp50.000 Jadi tantangan pertama Yang harus saudara Bisa selesaikan Sebelum saudara Mengerjakan dengan metodenya Adalah Bagaimana Saudara bisa Menuliskan Studi kasus yang ada Dalam bentuk tabel Seperti ini Jadi saya rasa Kalau sudah paham teorinya Pasti bisa Ini adalah biayanya Ini adalah supply Kita baca grafiknya ya Kapasitas pabriknya Ada di sini Bukan di sini Sedangkan Bahwa Ini adalah Kebutuhan gudang Gudang A Misalkan butuhnya Rp50.000 Rp40.000 Kita tuliskan Dan sesuai Teori Bahwa kita Supply itu Harus Sama dengan demand Nah ini Sama Sama Totalnya adalah Sama-sama Rp200.000 Nah sekarang Yang ditanyakan Bagaimana Canya perusahaan Mengalokasikan Pengiriman semen Tadi Supaya Biaya Pengirimannya Itu minimum Langkah kedua ya Langkah pertama Memodelkan Langkah keduanya Adalah Kita menyelesaikan Masalah tabel awal Misalkan dengan Metode Northwest Corner Gitu ya Kemarin saya sudah Mengajarkan Northwest Corner Itu berarti kita Isi dari Pojok kiri Atas Kita lihat Mana nilainya Yang paling kecil Apakah 50 Atau 90 50 lebih kecil Maka di sini Kita isi 50 Jika di sini Kita isi 50 Maka di sini Sudah tidak bisa Kita isi lagi Maka dia kosong Nol ini Kita anggap Berarti Sungainya ya Tidak ada batunya Bisa kita hilangkan Tapi ini Sudah tidak bisa Kita isi lagi Oke Setelah aturan Northwest Corner Jika yang pojok kiri Sudah kita isi Kita pindah Ke sisi kanannya Ya Supply-nya adalah 90 Ya Kita lihat 110 Dan 90 Lebih kecil 90 Berarti kita fokus Ke jumlah Supaya dia 90 Karena ini sudah Terisi 50 Maka 90 Sisa 40 Sehingga di sini Kita isi 40 Otomatis Berarti yang gudang C Tidak kebagian lagi Karena sudah diambil Di gudang A Dan gudang B Sehingga ini Selesai Gitu ya Nah Saya buat orat-orat Supaya Bisa Ini selesai Ini juga Selesai Nah sekarang kita Pocok kiri Lanjutnya Berarti kan ini Kita lihat Mana yang lebih kecil 60 Atau 110 Oh lebih kecil 60 Berarti di sini Kita isi 60 Dan kemudian Yang ini berarti Tidak perlu Oke Lalu kemudian Oke Berarti Karena dia sudah Terpenuhi nominalnya Berarti Sel ini Tidak bisa Kita isi lagi Oke Nah lalu Kita lanjutkan Pojok kiri atasnya Berarti ini Sudah tidak usah Pojok kiri atasnya Kan otomatis ini Ya Otomatis ini Kita lihat Di sini Sisinya adalah 50 Sisinya adalah 110 Kita yang lebih kecil Adalah 50 Nah tapi Kita harus perhatikan Total yang di bawah ini Di sini sudah ada 40 Ini sudah ada 60 Tidak mungkin Di sini kita isi 50 Karena demandnya Hanya ada 110 Berarti kita memenuhi Mencukupi demand ini Sehingga hanya kita Tambahkan 10 Sehingga di sini Habis Nah Kalau ini 50 Sudah kita ambil 10 Berarti kan tinggal 40 Nah tinggal kita 40 ini Kita tempatkan Dimana Nah satu-satunya Yang masih kosong Kan ini Berarti ini Kita isi 40 Oh pas loh Ternyata ketika ini Kita isi 40 Terpenuhi demandnya Kudang C Sebanyak 40 Selesai Ya Ini adalah Metode Notewest Cornernya Nah Seperti yang Saya jelaskan Minggu lalu Sekarang kita hitung dulu Dari metode Notewest Corner ini Kita Hitung Biayanya itu Berapa Hapus dulu ya Kita hitung Biayanya Berarti yang dihitung Biayanya adalah Yang selnya terisi Gitu ya 20 dikalikan 50 Ditambah 5 kali 40 Ditambah 20 kali 60 Ditambah 10 kali 10 Ditambah 19 kali 4 Ya Kalian bisa menggunakan Kalkulator Untuk menghitungnya Totalnya adalah 32 60 Nanti Coba Dijak kembali ya Mudah-mudahan Saya tidak salah menghitung Nah Jika metode Notewest Corner ini Sudah kita hitung Berarti kita Sebenarnya bisa lagi Mengoptimalkan Biaya yang kita gunakan Ya Jika minggu lalu Kita Belajar dari Tiga metode itu Yang paling Tidak efektif Itu kan Notewest Corner gitu ya Ya memang Lebih mudah Tapi Biaya pengirimannya Paling tidak optimal Nah sehingga kita Bisa mengoptimalkan Lagi dengan Metode Tabel optimal Disini akan Saya jelaskan Adalah metode Stepping Stone Langkahnya bagaimana Kita copy lagi Hasil dari Metode Notewest Corner Kita pindah Metode Stepping Stone Yang pertama Ini ya tadi ya Yang 0 Saya kosongkan Karena dia Diasumsikan air Yang Ada isinya Dia Diasumsikan Batu Nah Langkah pertama Adalah Kita cari Sel yang Kosong Kita hitung Jumlahan Nilai Biayanya Dengan cara Melompati sel-sel Yang sudah terisi Atau dengan cara Melompati batunya Misalkan kita Akan ngisi yang Gudang C Gitu ya Gudang C Untuk ke Gudang C Kita lompat Kemana saja Supaya kembali Ke Gudang C Tersebut Gitu ya Jadi Seperti ini Misalkan Kalau kita Lompatnya Ke Sini Ke 20 Gitu ya Misalkan Lompatnya ke 20 Nah Kita akan kesulitan Untuk turunnya Karena tidak ada Lompatan lagi Di sini Nah yang harus kita Tahu Lompatan itu Harus tegak lurus Tidak boleh Kita melompat Miring Seperti ini Tidak boleh Jadi harus Tegak lurus Jadi kalau Misalkan kita Lompatnya ke bawah Jadi kita harus Ada Pijakan Gitu ya Harus ada Pijakannya Nah karena Melompat ke sini Kita tidak ada Pijakan ke sini Sehingga kita cukup Lompat ke Sel yang Kita sebutnya Ini PGB Gitu ya Untuk mendapatkan PGC Kita lompat Ke PGB Dulu PGB dulu Lalu kita turun Ke PRB Kenapa kok Tidak ke PTB Karena kalau ke PTB Kita ke kanannya Tidak akan bisa Lompat Karena di sini Tidak ada Pijakan Jadi kita melompat Yang sekiranya Nanti ada Lompatan yang Tegak lurus Tidak miring Ya Nanti kalau misalkan Tidak paham Boleh langsung tanya ya Jadi untuk mencari nilai Sel yang kosong ini Untuk menganalisis sel yang kosong ini Kita lompat Ke PGB dulu Terus kemudian kita lompat Ke PRB Ke PRB kita bisa melompat Ke PRC Lalu kita kembali lagi ke PGC Seperti itu Nah untuk tandanya Kita selang-seling Yang di sini adalah plus Yang di sini adalah min Yang di sini adalah Plus Yang di sini adalah min Jadi tandanya itu adalah Berselang-seling Plus minus Plus minus Plus minus Seperti itu Seharusnya jika lompatan saudara Benar Maka tidak akan Double Misalkan di ujung Plus minus Plus plus Tidak mungkin Jadi pasti selang-seling Plus minus Plus minus Kalau ternyata ada yang Double plus plus Berarti lompatan saudara Ada yang Tidak benar Nah Untuk menganalisis Sel yang kosong Kita Kita cukup Menghitung Nilai Biayanya Jadi Ini kan tandanya plus Berarti nanti Plus 8 Dikurang 5 Cukup ya Berarti plus 8 Dikurang 5 Ditambah 10 Dikurang 19 Kita hitung nilainya berapa Oh ini bisa di cek Pakai kalkulator nilainya Coba sampai sini Ada yang ditanyakan Nggak Kalau mau nanya Ya silahkan Itu apa namanya Untuk yang menentukan plus minus Itu Terserah atau gimana Atau emang harus dimulai dari Plus dulu Itu atau gimana Ya menentukannya Yalah dimulai dari Sel yang kosong Yang kita cari Dan sel yang kosong Pasti harus dimulai dengan plus Dan lanjutannya Pasti minus Habis minus Plus lagi Dan selang-seling Jadi mulai plusnya Harus dari sel kosong Yang sedang kita cari Oh iya Terima kasih Sama-sama Oke Lalu selanjutnya Kita cari sel kosong Yang kedua Misalkan kita mau PTA PTA itu berarti yang ini ya PTA berarti kita Oh dan ingat Jalannya haruslah Berlawanan dengan Arah jarum jam Betul Jangan lupa saya sampaikan Jalannya harus tegak lurus Dan berlawanan Jarum jam Oke Nah sekarang kita akan mengisi Yang PTA Kalau tak berlawanan Dengan jarum jam Berarti kita akan jalannya Ke PTB Terus PGB PGA Lalu kembali lagi Ke PTA Gitu ya Saya buat gini ya Dari PTA ke PGB Dari PGB ke Eh sorry Dari PTA ke PTB Dari PTB ke PGB Dari PGB ke PGA Lalu kembali lagi ke PTA Itu untuk Analisis Sel yang PTA Tandangnya sama Sel yang kosong Berarti plus Sel selanjutnya adalah Minus Kemudian plus lagi Kemudian minus lagi Menganalisis nilainya Juga sama Kita hitung dari Biayanya Berarti nanti ini Plus 15 Dikurang 20 Ditambah 5 Dikurang 20 Hasilnya berapa? Oh ternyata Min 20 Ya Yang tadi Min 6 dan Min 20 Nah sekarang Kita lanjutkan lagi Sel kosong selanjutnya Tinggal PTJ dan PRA Ya Kalau PTJ Saya ganti ke selanjutnya Ini PRA dulu ya Bebas Mereka mau PRA dulu Atau PTJ dulu Kalau PRA berarti Untuk menyelesaikan PRA berarti Lompatnya kemana? Ke kanan dulu ya Ke PRB Terus kemudian Ke PGB Terus kemudian Ke PGA Terus kembali lagi Ke PRA Oh kenapa Enggak ke PRJ? Karena tidak ada Lompatan lagi Di atasnya Oke Berarti Masih mudah Dari PRA Ke PRB Lalu ke PGB Ke PGA Terus kemudian Ke PRA lagi Oke Nah Tandanya Dimulai dari sel yang kosong Sel yang kosong adalah plus Lanjutannya adalah minus Terus kemudian plus lagi Terus kemudian minus lagi Yang dijumlahkan adalah Yang dijumlahkan dan yang dikurangkan adalah Biayanya Ya Jadi bukan isi selnya Jadi yang disini adalah Plus 25 Dikurang 10 Gitu ya Ditambah 5 Dikurang 20 RA Oke Hasilnya adalah 0 Nah Berarti yang belum terisi adalah PTC Oke Nah selanjutnya kita ngisi ke PTC PTC kita harus berjalan Berlawanan dengan arah jaru jam Ini rasanya juga masih mudah Kita tinggal gather ke PTB terus kemudian PRB Kemudian ke PRC Balik lagi ke PTC Ya Gini ya Searah jaru jam Lalu tandanya dari yang sel yang kosong plus Kemudian Selang-seling minus Terus kemudian plus lagi Terus kemudian minus lagi Yang kita hitung adalah Biayanya Berarti plus 10 Dikurang 20 Ditambah 10 Dikurang 19 Hasilnya adalah Min 19 Nah Analisis ini untuk apa Dari analisis biaya ini Kita cek Manakah Nilai Negatifnya Yang paling kecil Untuk kita selesaikan dulu Finalnya apa bu Finalnya Kita hitung Biayanya ini Tidak ada yang negatif Atau positif semua Jika semuanya sudah positif Artinya Iterasi sudah selesai Itu Karena kita masih punya 3 nilai negatif Maka akan kita selesaikan Dengan Pilihan Kita pilih yang Nilai yang negatifnya Paling kecil Berarti kita akan Kerjakan dulu yang di area PTA Oke Untuk mengisi ke PTA Tadi kan kita harus Jalan ke kanan ya Jalan ke kanan Terus kemudian Naik ke atas Jalan ke kiri Terus turun ke bawah Tandanya masih tetap sama Plus dari yang sel kosong Terus kemudian Lanjutannya adalah minus Lanjutannya positif Terus kemudian Lanjutannya minus Nah Untuk di penyelesaian Pengisian nilai sel Kita tidak lagi Menghitung Sel yang Digaya Namun kita menghitung Sel jumlah isinya Ini kenapa Sudah saya coret Jadi Di antara Sel-sel yang ini Kita pilih Nilai sel yang negatif Yang nilainya Paling kecil Yang negatif kan berarti Kita punya 60 Dan 50 Yang paling kecil Adalah 50 Maka Semua sel yang Berhubungan disini Adalah Jika tandanya plus Berarti kita tambah Dengan 50 Jika tambahnya min Berarti kita kurang 50 Jika tandanya plus Kita tambah 50 Jika tandanya min Dikurang 50 Sehingga Yang awalnya kosong Kita tambah 50 Menjadi Atau Belum muncul Yang paling kecil 50 Ini saya salah Untuk Kurang pas Untuk movingnya Ini yang paling kecil 50 Sehingga yang awalnya 0 Kita tambah Dengan 50 Yang awalnya 60 Kita kurang Dengan 50 Menjadi 10 Yang awalnya 40 Kita tambah 50 Menjadi 90 Yang awalnya 50 Kita kurang Karena tandanya kurang Dia menjadi 0 Bagaimana kita melihatnya Sudah benar atau belum Bu Kita cek lagi Apakah sudah sesuai dengan Jumlah supply Dan demand Kita lihat ke arah kanan Oh ini 0 tambah 90 Tambah 0 Masih benar 90 Eh 50 Ditambah 10 Tambah 10 Ini udah yang salah ya Harusnya 50 Tambah 10 Harusnya 60 Bentar 90 Tambah 10 Tambah ini 110 Ini 50 Sudah benarnya Salah Oh bukan Kosong ya Maaf Kalian gak mengingatkan Ini kan biaya ya Bukan sel Kalau selnya kan kosong Berarti 50 Ditambah 10 60 Ditambah ini kosong Berarti tetap 60 Oke Artinya udah benar Ya Disini yang membedakan Yang biaya Gak saya pull Jika jumlahnya sudah sesuai Jika perputaran kita Sudah benar Oke Nah sehingga Sel-sel yang awalnya Adalah kita Sebelumnya kita kerjakan Dengan northwest corner tadi Kita bisa ganti Dengan hasil Akhir kita Menjadi seperti ini Kudang A nya menjadi kosong Kudang B nya 90 Ini kita hitung Masih sama Ini 90 60 50 Yang ini adalah 110 Yang ini adalah 50 Nah selanjutnya kita hitung Di iterasi 1 Gayanya berapa Jadi sudah ada bocoran ya Berarti 5 kali 90 Ditambah 15 kali 50 Ditambah 20 kali 10 Ditambah 10 kali 10 Ditambah 40 kali 19 Hasilnya adalah 2260 Padahal awalnya Saat kita menggunakan northwest corner Hasilnya adalah 3260 ya Kalau tidak salah tadi 3260 atau 3460 Nah setelah kita gunakan Satu iterasi stepping stone Hasilnya menjadi 220 Nah jika kita melihat Nah dari tabel awal Nah dari tabel awal dengan metode optimalisasi Ternyata nilainya lebih kecil Berarti langkah yang kita gunakan sudah Benar Nah namun Karena tadi adalah jumlah Biayanya Analisa biayanya Analisa biayanya masih ada yang negatif Maka iterasinya belum selesai Kita lanjut ke iterasi kedua Caranya bagaimana Bu sama Bu Wersis Sini saya catat Biaya awal Dari iterasi pertama adalah 260 Supaya bisa membedakan apakah perhitungan kita sudah benar atau belum Oke Berarti kita punya berapa sel kosong Ini ada Sel kosong PGA PGA Sel kosong PGC Sel kosong PTC Dan sel kosong PRA Kita memiliki 4 sel kosong Kita akan analisis satu persatu Misalkan saya mulai dengan yang Ini PGC dulu Ya PGC dulu Berarti kita jalannya searah jarum jam Dan harus tegak lurus Eh sorry Jalannya harus berlawanan jarum jam Dan harus tegak lurus Dan ada batu yang dilompati Maka untuk mencari nilai PGC Kita lompat ke PGB Terus kemudian kita turun ke bawah ke PRB Kemudian kita lompat lagi ke PRC Lalu kita kembali lagi ke PGC Seperti itu Sama persis caranya seperti yang tadi Lompatan awal kita jadikan plus Lompatan kedua negatif Kemudian plus Kemudian negatif Lalu bagaimana Masih ingat Diingat Dihitung Biayanya Gitu ya Berarti plus 8 Dikurang 5 Ditambah 10 Dikurang 19 Ya Hasilnya adalah Min 6 Kita bisa ngeliat ya Ya pertama nyitung udah negatif Gini alamat iterasinya Belum selesai gitu ya Oke Kita isi sel yang Selanjutnya Misalkan PGA nih ya PGA Oh sorry Ini PTC dulu Oke PTC Lompat Ini mudah ya Lompat ke kiri ada batu Lompat ke bawah ada batu Lompat ke kanan Kemudian kembali ke PGC lagi Kenapa ada yang mau ditanyakan Tidak Sel yang kosong Kita beri tanda positif Sel selanjutnya Negatif Sel selanjutnya Positif Kemudian Negatif Kita hitung Dengan nilai biayanya Berarti PGC adalah EPTC adalah 10 Dikurang 20 Ditambah 10 Dikurang 19 Celing Nilainya adalah Min 19 Wah ada 2 Ini yang negatif Berarti terasinya Masih kayaknya 2 lagi nih Terus mana lagi Yang mau kita isi Ini PR PRA Ya PRA Berarti Jalannya dia ke kanan dulu Kemudian ke atas Gampang saya rasa Ke kiri Terus kemudian Kembali ke dia lagi Kalau yang kosong positif Selanjutnya negatif Kemudian positif Selanjutnya negatif Kita hitung biayanya Plus 25 Dikurang 10 Ditambah 20 Dikurang 15 Seling Analisis Sentuh PRA adalah 20 Alhamdulillah Paling tidak ada yang positif Dan yang terakhir Berarti yang perlu kita isi Adalah PGA PGA ini cukup menarik Wow Kok PGA Tidak disini Ada ya PGA sudah saya bahas Belum ya PGA belum ya Oh PGA Oh PGA belum Oke Saya coba hitung lagi PGA Berarti Lompatannya Kita tetap perlu Menghitung PGA ya PGA berarti Kalau Searah jarum jam Berarti dari PGA Jalan ke PTA Ya Karena kita tidak bisa Melompat Langsung ke sini Terus kemudian Kita ke PTB Terus kemudian naik ke PGB Terus kemudian kita naik ke Kembali lagi ke PGA Tinggal dihitung Berarti berapa Yang ini adalah positif Yang ini adalah negatif Yang ini adalah positif Yang ini adalah negatif Berarti PGA adalah Nanti kalian di atas 10 PGA sama dengan 20 Ya Dikurang 15 Ditambah 20 Dikurang 5 Berarti 20 kurangi 15 5 5 tambah 20 25 dikurangi 5 20 Alhamdulillah Positif Jadi yang kita Kelupaan Ternyata Tidak cukup berpengaruh Nanti silahkan kalian tambahkan Nah intinya Dari tadi Perhitungan 4 tadi TGA adalah 20 TGC adalah Minum 6 PTC adalah Minum 19 PRA adalah 20 Oh ternyata kita masih memiliki Dua Analisa yang nilainya negatif Sehingga harus kita selesaikan Nah jika ada dua yang negatif Kita cari nilai negatifnya yang paling kecil Sehingga kita akan mengerjakan untuk yang PTC Oke Nah ini PTC ya PTC tadi langkahnya seperti ini Dia berjalan dari PTC ke PTB Terus kemudian ke PRB Kemudian ke PRC Terus kemudian kembali lagi ke PTC Tandanya dari yang sel kosong positif Terus kemudian negatif Positif Negatif Nah langkah selanjutnya gimana Kita lihat dari sel yang negatif Ini ada 40 Ini ada 10 Manakah di sel yang bertanda negatif Yang paling kecil Oh ternyata 10 Oke berarti kita pilih Parameternya disini adalah 10 Sehingga semua sel ini Akan kita isi dengan Plus 10 Atau dikurang 10 Sel PTC yang awalnya kosong Karena disini tandanya plus Maka dia akan ditambahkan dengan 10 Terus kemudian yang PTB Dia awalnya Karena tandanya negatif Berarti saya kurangkan dengan 10 Hasilnya adalah 0 Yang PRB Yang PRB Awalnya adalah 10 Karena tandanya adalah positif Berarti 10 ditambah 10 20 Terus kemudian yang PRC Awalnya 40 Karena tandanya negatif Berarti 40 dikurang 10 Dia menjadi 30 Oke Sehingga sel yang sudah kita cari tadi Kita ubah menjadi Seperti ini Kita cek lagi Kira-kira perhitungan kita Sudah benar belum Kita hitung ke kanan Oh 90 benar Kita hitung ke kanan Oh 60 benar Kita hitung ke kanan Oh 50 benar Kita hitung ke bawah Oh 50 udah benar Ini 90 tambah 20 110 sudah benar Terus kemudian 10 tambah 30 40 sudah benar Oke Nah selanjutnya Kita hitung nih Di iterasi kedua Nih harganya masih iterasi keduanya Di iterasi kedua biayanya berapa Kita hitung aja Sel yang terisi dengan biayanya 5 kali 90 Ditambah 15 kali 50 Ditambah 10 kali 10 Ditambah 10 kali 20 Ditambah 19.30 Ya dengan menggunakan kalkulator cepat Sel yang hasilnya adalah 2070 Ya mantep ya Jadi biaya awal di iterasi 1 2260 Setelah dilakukan iterasi kedua Dia turun lagi menjadi 2070 Nah apakah perhitungan sudah selesai Kita cek lagi Di langkah selanjutnya Bagaimana caranya Kita menghitung lagi Sel mana lagi yang kosong Kita hitung lagi Ya Kita mulai dengan PRA Kok disini gak kompak ya Ini kurang manajemen Ngeceling-ngeceling ya Oke Kita isi dulu dengan Yang PGC Ya yang kosong disini ya PGC jalan ke kiri Terus Disini gak bisa berarti Lompat ke bawah Terus kemudian Lompat ke kanan Ya lompat ke atas Yang sel yang kosong adalah Tandanya positif Terus kemudian Negatif Kemudian positif Terus kemudian negatif Kita hitung Kita hitung Biaya ongkosnya Berarti plus 8 Dikurang 5 Ditambah 10 Dikurang 19 Hasilnya adalah Seling PGC adalah Min 6 Wah Bu kenapa kok lompatnya Harus jauh Kesini Karena Kalau kita langsung Lompat ke kanan saja Terus kemudian Lompat ke atas Kita tidak punya Lompatan lagi ke kiri Ya Kalau kita Lompat satu Terus kemudian Kita lompat naik Kita tidak ada Lompatan ke kiri Karena kita harus Lompatnya tegak lurus Tidak boleh kita Lompat miring Sehingga kita Lompatnya jauh Ke kanan Upaya untuk Mendapatkan apa Kemudian kita bisa Lompat ke sini Kemudian kita Lompat ke sini Terus kemudian Lompat ke sini Benar enggak Jadi kita harus Punya Lompatan Tegak lurus Yang persegi tadi Ya Jadi kita lompatnya Ke PRC Terus kemudian Kita lompat ke PTC Terus kemudian Lompat ke PTA Terus kemudian Lompat ke E Kembali ke PRA lagi Jadi kita harus Bentuknya Berurutan Seperti itu Nah Sel yang kosong Kita isi dengan Positif Kemudian sel selanjutnya Kebalikannya Negatif Sel selanjutnya Positif Sel selanjutnya Negatif Lalu kita hitung Lalu kita hitung Sudah saya hitung Kita hitung Biayanya Plus 25 Dikurang Biayanya 19 Ditambah Biayanya 15 Hasilnya adalah 1 Berarti ada sel lagi Yang belum terisi Yaitu sel PTB Dan PGA Saya rasa PGA Tadi Lopatannya Sudah sama Tapi perlu kita hitung Lagi Oke Dua sel Sudah kita cek Dan masih ada yang negatif Kita cek sel yang selanjutnya PGA PGA berarti Turun ke bawah Nah ini PGA menarik PGA kita tidak bisa Lompat dua kali Karena tidak batu Berarti kita terpaksa Lompat ke Bawah Lalu bagaimana Lalu kita tidak bisa Lompat ke sini Karena tidak ada batu Berarti kita harus Lompat ke kanan Dan harus lompat dua Seling Gini Nah tapi kita ke atas Tidak bisa Berarti bagaimana Yang penting kita Harus Apa tadi Berlawanan Arah jarum jam Atau Berarti Searah jarum jam Boleh Ya boleh Berlawanan Arah jarum jam Atau Searah jarum jam Pokoknya dia Terus tegak lurus Ya Kalau ke atas kita Tidak bisa Berarti Kita turun Eh salah saya ini Harusnya ke bawah dulu ya Ah kurang Ada yang kehabis Saya tambahkan Orat-oratan ya Ini berarti Ini Tambahkan Orat-oratan Jalan ke sini Terus kemudian Kita boleh turun Kita boleh turun Ke bawah Betul ya Boleh turun Ke bawah Lalu Setelah turun ke bawah Kita ke kiri Pokok tujuannya Kita mau balik Ke PGA Sudah ke kiri Kita naik Ikutin ini Ya Terus kemudian Kita kembali lagi Ke PGA Tandanya Tadi kita jalani Yang selanjutnya Adalah negatif Kemudian positif Terus disini Adalah negatif Disini adalah positif Disini adalah negatif Balik kesini Ada yang ditanyakan Untuk yang ini Ini yang lebih menarik Silahkan Itu Itu Kalau ke 60 Itu Enggak bisa Eh Oh iya sih Oh iya Enggak jadi Itu ternyata Supply Yang dibijakin Yang 60 Enggak bisa diisi Ya Lupa Oke Ininya terhapus ya Saya perjuangan keras Membuat PPT ini Supaya enggak perlu Oret-oret Tapi ternyata Efek ngantuk Akhirnya ada yang Kehapus Ada yang Animasinya kurang pas Gitu ya Nah lalu kita hitung Biayanya Jadi plus 20 Jalan ke bawah Dikurang 15 Kemudian ditambah Biayanya 10 Ini ya Terus kemudian Dikurang biayanya 19 Terus kemudian Ditambah 10 Terus kemudian Dikurang 5 Ya Hasilnya adalah 1 Alhamdulillah Paling tidak positif ya Jadi kita hanya punya Satu yang negatif Apakah sudah selesai Belum Tadi masih ada Satu sel kosong Yang belum kita kerjakan Yaitu PTB Ya PTB Oh ini kan Animasinya yang kurang pas ya Yang PTB Kita lanjutkan Tadi sudah ya Kita ya PTB berarti Belum saya buat Yang PTB Kita hitung manual ya Ini saya hapus dulu Oke Kalau untuk mencari nilai yang PTB Berarti PTB PTB kan berarti ini Berarti kita jalan ke Langsung ya Kayaknya gampang Ke bawah Ya Terus kemudian ke kanan Kemudian ke atas Terus kemudian ke kiri Ada batunya semua Yang disini adalah plus Yang disini adalah minus Yang disini adalah plus Yang disini adalah minus Kita hitung disini adalah 20 ya Dikurang 10 Ditambah 19 29 ya Kemudian Dikurang 10 19 Aman ya Karena masih Positif Nah berarti Kalau yang positif Kita abaikan Selesai perkara Selesai perkara Selesai perkara Berarti ada satu-satunya Yang masih negatif Yaitu PGC Sehingga kita harus Menyelesaikan yang PGC Disini cuma pengingat saja Biaya awalnya adalah Sejumlah 2070 Oke Sekarang kita kerjakan Yang PGC PGC tadi Alurnya seperti ini ya PGC alurnya Seperti ini Dalannya pun Juga seperti ini Nah caranya pun Juga sama Kita Lihat dari sisi Yang tandanya negatif Manakah yang lebih kecil 30 atau 90 Oh 30 Berarti 30 Yang kita pilih Sehingga yang tandanya Plus Disini kita tambah 30 Ya Kita tambah 30 Menjadi 30 Tidak ada Ditambah 30 Menjadi 30 Yang awalnya 90 Tandanya kurang Berarti 90 Dikurang 30 Menjadi 60 Terus kemudian Ini 20 Tandanya adalah Positif Berarti 20 Ditambah 30 Menjadi 50 Dan yang 30 Tandanya kurang 30 Dikurang 30 Menjadi Habis Nah sehingga Kita ganti Sel yang Belum terisi Tadi Dengan Hasil Analisis Kita yang baru Sehingga disini Menjadi 30 Dikurang 60 Dan seperti ini Untuk memastikan Dia betul Atau tidak Maka kita cek Kembali Apakah betul Supply-nya ini Sesuai 60 tambah 30 90 Benar Terus ini 50 tambah 10 60 Benar Terus kemudian Ini 50 Benar Terus kemudian Ini jumlahnya 50 Benar Yang ini 110 Sudah Benar Yang ini Adalah 40 Sudah Benar Artinya Jika nilai Demand Dan supply-nya Itu adalah Sudah Benar Maka kita Perhitungannya Sudah Benar Nah sekarang Kita cari Biayanya Yang kita Sel yang terisi Kita hitung 5 x 60 Ditambah 8 x 30 Ditambah 15 x 50 Ditambah 10 x 10 Ditambah 10 x 50 Kenapa yang dihitung Yang hanya Isinya Ada isinya Saja Ya jelas Karena yang ada Biayanya Yang ada isinya Kalau disini Tidak mengirim PGA ke A Ya tidak kita Tarif Biayanya Kita tidak kita Tarif Biayanya Sehingga Hasil Perhitungan Kalkulator Celing Hasilnya adalah 1891 Yang tadi Dengan menggunakan Iterasi ketiga Hasil kita adalah 2070 Dengan menggunakan Iterasi yang keempat Hasilnya adalah 1890 Wah bagus Berarti sudah Sudah ada penurunan Artinya Iterasi yang Kita kerjakan Adalah Sudah Benar Nah Apakah sudah Selesai Kita cek dulu Apakah Analisis Dari setiap Sel yang kosong Tadi sudah Positif Semua Ya Kita cek PGA Ya PGA Berarti kita Jalannya adalah Dari PGA Berarti Dari sini Dia jalan ke Dari sini Dia jalan ke bawah Gitu ya Dia jalan ke bawah Terus kemudian Dia jalan ke kanan Gini ya Terus kemudian Naik ke atas Balik lagi ke kiri Ya Tandanya adalah Plus Ini min Ini plus Ini min Saya anggap sudah mahir ya Jadi tidak saya gambarkan panahnya Berarti 20 Dikurang 15 Ditambah 10 Dikurang 8 Celing Hasilnya 7 Untuk sel PGA Selesai Saya hapus Oke Berarti ini sudah selesai Nah sekarang kita cari yang PG PTB Gitu ya PTB Berarti ini ya Gimana kita menyelesaikannya PTB Gampang ya Berarti tinggal ke kiri Terus kemudian ke atas Terus kemudian ke kiri Terus kemudian ke bawah Ini adalah plus Ini adalah minus Ini adalah plus Ini adalah minus Berarti plus 20 Dikurang 10 Ditambah 8 Dikurang 5 Hasilnya adalah 13 Alhamdulillah Positif lagi Gitu ya Oke Kita hapus Berarti yang disini adalah Sudah Selesai Positif Sekarang kita cek lagi Yang PRA PRA berarti gimana jalannya ini PRA berarti jalannya Ke kiri ya Ke kiri Arah jarum jam dulu Kita utamakan Terus kemudian kita ke atas Kemudian ke kanan ya Terus kemudian ke bawah Terus kemudian ke kiri Terus kemudian turun lagi ke bawah Oke Ini adalah plus Ini adalah minus Ini adalah plus Ini adalah minus Ini adalah plus Ini adalah plus ya Berarti tidak ada tanda yang sama Berarti kita sudah benar Kalau masih ada tanda yang sama Berarti belum benar Sekarang kita hitung Totalnya Celing Ini ya Nah disini kok PRA saya hitung Oh ya benar ya 25 Dikurang 10 Ditambah 5 Dikurang 8 Ditambah 15 Eh Iya benar ya Eh ditambah 10 Dikurang 15 Hasilnya adalah 7 Asik Sudah positif Gitu ya Berarti tinggal yang terakhir Ini kita hapus dulu Kita hapus dulu Kita hapus dulu Oke Oke Berarti ini sudah selesai Tinggal satu sel lagi yang perlu kita analisis Dia Kita Bolehkah kita searah jarum jam Boleh tapi kita utamakan yang berlawanan arah jarum jam Berarti kita ke atas ya Kemudian kita ke kiri Terus kemudian kita ke bawah Kemudian kita kembali ke sel yang dicari Ini adalah plus Ini adalah minus Ini adalah plus Ini adalah minus Ya Berarti berapa? Plus 19 Dikurang 8 Ditambah 5 Dikurang 10 Ya Hasilnya adalah 6 Alhamdulillah Ya Jadi Kenapa kita Alhamdulillah Karena ternyata Hasil analisis dari Setiap selnya tadi Semuanya sudah Positif Jadi kita ambil Hasil terakhir Biaya optimalnya adalah Sejumlah 1.891 Tadi ya Rp. 1.000 Rupiah Ya kira-kira seperti ini Cara penyelesaian yang metode Stepping stone Saya rasa cukup Sampai disini Metode Yang selanjutnya Tidak saya selesaikan disini Nanti aku makin bingung Saya rasa metode ini Saudara pelajari dulu Jika ada yang tidak Paham Boleh ditanyakan Terakhir ini ya Salam dari Ayah Sofya Nanti kalian bisa cari Mudah-mudahan nanti Semuanya bisa berkunjung ke sini Sofya Ada yang ingin ditanyakan Saya mau tanya Mengenai UTS 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 itu Gimana Bu Sistemnya Ini saya Dulu ya Recordingnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh